kenapa harus pilih Honda BCX daripada motor lainnya harga bekasnya masih terjangkau ya fiturnya banyak dan berapa harganya tetap di aneka jasa motor seluruh yang paling saya akan melakukan saat sehat Tenggara dan ayo Sinau Barat oke ikut lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor seluruh di motor bekas yang mencoba terbuka padanya disini kamu bisa lihat harga berjual harga jual bila perbaikan proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita review kan buat kalian semua semua dan semua oke dari sekian banyak motor ini nah kita akan mereview atau membahas soal PCX ya Honda PCX itu keluar sudah lama ya jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu PCX masih keluar terus dari sing 100 selama PCC itu ada build up ya 150 itu ada build up sampai keluar 150 model ini kita sebenarnya ada beberapa unit PCX itu ada banyak cuma sing ready baru 3 ya sekian masih di gudang karena untuk motor bekas itu kadang-kadang tidak semua kita dapat dengan kondisi murus istimewa ya harus melalui proses pengecekan servis dipen dikit-dikit dan motor bekas dimaklumi ya karena motor bekas mas ya motor bekas itu mono kuih ya beda karena motor baru ya yang penting kita usahakan diterima konsumen dalam kondisi bagus ya paket dan no raget lagi kalaupun ada perbaikan lagi misal kurang piye kurang gimana bisa klaim garansi ke marketing kita ya gratis biayanya makanya kita siapkan bengkel khusus buat kalian semua oke PCX 150 itu keluar pertama sing model lokal kayak gini tuh 2018 ya jadi kalau kalian punya PCX 2016 itu ada tapi build up build up itu angin gula animasi ya termasuk angin cari spare partnya dan PCX itu satu dia udah pake kunci keles lampunya LED dan dia ada tipe APS dan non-APS ckep PCX itu semua sudah pake kunci keles ya beda dengan NMAX NMAX itu kunci keles baru keluar dari tahun 2020 sing tipenya connected ke atas tipe bawah nggak ada ya dan harganya berapa aja kita kasih contoh untuk PCX yang ini aja ini kita kemarin ngambil di angka 23 jutaan 23 setengah yang juga 25 ke 26 karena marginnya 2 jutaan lah ya ini dapat tipe APS bisa dibilang ini tipe tertinggi ya meskipun perbedaan tipe tertinggi sama terendah itu cuma di pengereman tapi pengereman itu yahut ya maksudnya APS itu cukup bermanfaat ketika diturunan ya ini 2019 tipenya APS kunci keles juga masih 2 km ya standar untuk motor umur sekitar 5 tahun di angka 30.000an bisa bilang ini fiturnya paling cakep ya 27.000an ya tipenya APS karena apa dengan range harga 25k nyari NMAX sing kunci keles itu biasanya belum dapat dengan kondisi yang bagus ya untuk daerah selan sekitarnya kalaupun dapat dapet biasanya kilometer banyak dan itu pun dapetnya kondisi yang belum dapat APS kecuali Aerox Aerox mungkin dapet lah yang tipe keles ya namun LZ ya naik bakasi sama-sama gede nih bakasi ini mas bakasi gede dan dia sudah punya port outlet buat kerja sapi di belan ini nah cakepnya lagi di PC kita ada tutupnya kayak gini ya tutupnya bagus nggak pakai engkol pintu-engkol pintu apa handle pintu ini kan masalah ceklikan ya nah ceklik nah ya bagus ini dibandingkan punya NMAX aku cuma kok aneh aja untuk motor harga atau tahun-tahun semini kok sianggo handle pintu kayak gini ini lagi loh ya selera tapi ya udah gue ya lucu ya kesan mewahnya kurang menurut aku menurut aku tapi punya erok dia pada pintu ceklikan ini gini ya erok kayak gini ini nah ini tapi untuk atas masih ya tidak semelah punyanya Honda begitu ya dan PC itu dapatkan bisa kalian dapatkan dari lensa harga 23 jutaan nah untuk memakai dealer rata-rata mau nih ada 23 juta sudah dipastikan nih di seluruh sekitarnya itu nih lu putih patlar kota barang kurang bagus mas barang bagus namanya barang langsung gua aku ngebel pak masih masih yang lu saya ke situ sebentar noh cek barangnya itu ngomong nih postingnya selawih ya kan mas ya kan mas jadi sekarang itu di marketplace itu makelar bakul itu sudah banyak memburu di sana karena yaudah apa-apa prangsa-prangsa nya gitu ya jadi emang begitulah cara kita mencari unit ya kan mas ya ngomong nih mas ya cek ngomong nih barangnya lu putih larang ya elek ya tau gue ya user-user kayak gitu ini berpaksa pengalaman ayo jenau padangnya ya terus 2021 keluar lah yang tipenya 160 cek kayak gini ya bedanya apa ya bedanya lumayan banyak lah mulai dari perbedaan ini nah ini lampu depannya lebih jembar ya lebih jembar sama-sama kayak gilas lah terus pudel belaknya juga beda dikit meskipun enggak banyak-banyak bedanya ya masuk masuk pertahanan ini nah masih ada terus lagi sama kayak gini ini speedonnya lebih keren ya lebih keren bedanya ini lumas ya nah bagus kan ini tipenya cbs ini ya 10.000 km ya ini dari 2021 kedua unit harganya 28,9 juta amilih masih ya karena ngambil taksi contoh aja ini kemarin kita ngambil di angka 26,3 juta nah kita jual di angka 29 bukannya wajar kan ya 28,99 di negara selatan unit jadi paling dealer tuh ambil margin sekitar 2 jutaan atau 10% dari agar motor biasanya gitu biasanya loh ya untuk motor-motor tertentu tapi untuk motor-motor antik misalnya untuk suplas yang istimewa karisma ini ya penang juta diadolnya 6 atau 6,5 atau begitu kayak gitu karena makanan nyari pelawannya yang bagus tuh susah dan apa gitu boleh boleh beli aja mas sah-sah baik jual beli itu yang penting kita jual sesuai kondisi kita juga garansi pembeli rido seneng ya masalah ya mas ya no 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 jual beli itu usah-sah baik yang penting sama-sama rido sama-sama ikhlas gak ada unsur penipuan kita juga buka harganya toh ya toh ya toh kita ambil 2,3,5 jual 2,6 ya usah pasti beli untung jeneng kakak sama-sama cari cari apa jenis mas cari cuan nira oke basic kita ada 5 unit yang 2 masih di belakang sana kapan-kapan tak seperti lagi makanya jangan lupa follow akun ikhlas kita dan jangan lupa subscribe youtube kita biar gak ketinggalan komentar bekas ya karena kita terjadi selalu bikin video oke mas ya oke selamat menikmati sehat-sehat sesuatu salam salam salam